Sebagai bentuk syukur atas panen melimpah puluhan anak-anak dan remaja di desa Pakraman Selat, Karang Asem mengikuti ritual siat sareng. Dalam ritual ini dua kelompok remaja saling serang menggunakan sareng atau anyaman yang terbuat dari daun enau. Meski di guir hujan, puluhan anak-anak dan remaja di desa Pakraman Selat, Karang Asem tampak sangat ambusias mengikuti ritual siat sareng pada Senin sore. Dalam ritual tersebut puluhan remaja dibagi menjadi dua kelompok, kemudian saling menyerang dengan melemparkan sareng atau sejenis anyaman yang terbuat dari daun enau. Selain bentuknya yang tidak terlalu keras, dipilihnya anyaman ini lantaran selalu ada di setiap rumah, yang sering digunakan warga untuk membuat jajanan tradisional. Dalam ritual ini, peserta hanya boleh menyerang bagian tubuh lawan dan tidak diperkenankan menyerang bagian kepala. Ritual yang digelar setiap setahun sekali ini merupakan salah satu rangkaian dari upacara Musa Bedodol. Tujuannya untuk menetralisir buta kala atau kekuatan negatif yang ada dalam diri manusia, sehingga pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan lancar. Meski saling serang satu sama lain, namun peserta tidak menunjukkan rasa marah dan dendam sedikitpun. Mereka pun nampak kandusia dan gembira, lantaran ritual ini juga sekaligus sebagai ajang silaturami antar warga. Selain dimaknai untuk menetralisir kekuatan negatif, ritual siat sarang ini juga sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Kade Martana melaporkan untuk NET.